Saudara perempuan MOI menolak dengan tegas keputusan Panitia Pemilihan Anggota Majelis Rakyat Papua Provinsi Papua Baratdaya yang menetapkan Dorce Kambu sebagai anggota MRP Papua Baratdaya. Hal itu ditegaskan keterwakilan perempuan MOI, Dewan Adat, Pemuda dan Mahasiswa MOI di Kota Sorong. Mereka dengan tegas menolak keputusan Panitia Pemilihan Anggota Majelis Rakyat Papua Provinsi Papua Baratdaya yang menetapkan Dorce Kambu sebagai anggota MRP Papua Baratdaya. Perempuan MOI tidak diakomodir, tidak ditetapkan sebagai anggota MRP Papua Baratdaya perwakilan Kota Sorong. Ini melecehkan kami di tanah kami sendiri. Ada yang mengatakan bahwa Dorce Kambu itu memenuhi Perkub nomor 3 tahun 2023. Di situ disebutkan ada pasal ayat. Orang itu tidak tahu aturan. Perkub itu lahir dari mana? Itu sangat menyebutkan jelas sekali bahwa anggota MRP itu adalah yang punya hak kultur. Ada yang berbicara bahwa Dorce Kambu itu punya hak. Haknya ada di mana? Jangan ngarang-ngarang. Itu tidak benar. Jadi kami perempuan MOI menuntut. Menuntut agar perempuan MOI tetap memegang kursi MRP di Kota Sorong. Kami menolak dengan tegas Dorce Kambu untuk ditetapkan sebagai calon MRP Provinsi Papua Baratdaya periode 2023-2028. Oleh karena itu kami minta dan kami mohon dengan hormat kepada PC Gubernur Papua Baratdaya untuk bertemu dengan kami bicara dengan kami memperjuangkan hak kami di tanah kami sendiri. Berikan keadilan itu kepada kami. Kalau mau daftar silakan daftar di Mybrat. Jangan ambil haknya perempuan MOI. Ya, kalau kita lihat-lihat kemarin hasil pengumuman tanggal 5 itu khusus mulai kita bicara dari adat perempuan sampai dengan agama itu Mybrat sudah pegang 9 kursi. Sudah pegang 9 kursi. Itu rakus namanya. Yang kedua saya minta kepada Ketua Panitia Pemilihan MRP Tingkat Provinsi Papua Baratdaya Pembohon. Kami sudah kalungkan kepercayaan lewat kain adat di leher. Tapi Anda menjadi pembohon untuk perempuan MOI. Dasar dari pelaksanaan ini adalah semangat undang-undang otonomi khusus. Dan masing-masing kita menyadari bahwa kita berasal dari wilayah adat masing-masing. Baik itu wilayah adat yang ada di tanah Papua secara keseluruhan maupun wilayah adat yang ada di wilayah pemerintahan Provinsi Papua Baratdaya. Oleh sebab itu maka Kota Sorong adalah wilayah adat dari suku MOI. Maka perwakilan adat dan perwakilan perempuan adalah berasal dari suku MOI. Kami tidak menjustis atau membedakan saudara-saudara kami dari suku-suku yang lain. Karena masing-masing kita diberikan wilayah kultur atau wilayah adat masing-masing. Seumpama rumah kita diberikan kamar masing-masing. Sebagai anak-anak adat seharusnya kita saling menghargai saling menghormati. Jika yang bersangkutan mau masuk ke wilayah lewat wilayah adat Kota Sorong maka apakah beliau mendapat rekomendasi dari kelembagaan suku MOI kultur MOI itu harusnya menjadi dasar yang dipertimbangkan oleh panitia seleksi baik itu di tingkat kabupaten maaf di tingkat kota maupun di tingkat provinsi. Yang berikut bahwa berdasarkan hal ini maka kami perempuan MOI menyatakan sikap kami menolak hasil keputusan panitia seleksi tingkat provinsi untuk pemilihan anggota MRP Papua Barat periode 2023 2028 karena yang terpilih adalah bukan perempuan asal suku MOI jadi Papua ini sudah terbagi ke dalam wilayah-wilayah kultural itu jadi singkat saja kami akan berjuang sebuah satu kursi itu harus dikembalikan kami sangat menyesalkan kinerja pansel karena tidak sesuai kerja sesuai dengan peraturan pemerintah pergum baik pergum juga tidak sesuai dengan tata tertib yang dibuatnya sendiri karena ketika kita bicara masyarakat perempuan masyarakat adat kota soro untuk perempuan ketika kita bicara masyarakat adat kita rujukannya ke suku hasil itu definisi BELD OAP definisinya beda jadi mungkin saya harus menjelasan saya di situ saudara dari Maibrat saya kira tahu adat juga ada orang pangislawan anak-anak raja mari kita menghargai adat kasih orang punya hak kepada orang mungkin orang bilang kita ini anak adat kita tahu adat hasim kelirai cwm channel kemudian kemudian adalah selamat menikmati